Sering melihat dengan kawan kerjanya. Dan itulah yang diantara akibat kalau wanita keluar ruah dengan kebebatan yang dimiliki atas nama kebebasan. Jadi bahayanya melepaskan sandangan liar akan mengembangkan hati dan membuat hati sedih. Sebaliknya wabdul qasar yukawil qalda wa yufrihuhu adatumah. Mungkin kan sandangan bisa membuat hati kita kuat dan bisa membuat hati kita senang, membuat hati kita bahagia. Bahagia itu adalah di haji. Bukanlah orang kaya kata Nabi, orang yang banyak harta, orang kaya adalah kaya hati. Hatinya senang, meskipun hanya ada yang dimakan sehari ini, seakan orang mu'min itu, seakan memiliki dunia dan seisinya. Orang lain melihatnya barangkali dengan mata kesedihan. Semuanya kasihan orang itu, makannya cuma tempe sama tahu. Kasian orang itu kesana kemarin cuma pakai sepeda on-tel. Kasian orang itu kesana kemarin barangkali hanya pakai jalan kaki. Tapi hatinya subhanallah, ma'alakun bila hatinya tergantung dengan Allah. Kebahagiaan yang ia rasa-sahat. Dan berapa banyak orang-orang yang bergelimang dengan harta. Tidak bisa berkutik, tidak bisa bergeming, tidak bisa bergerak sama sekali. Karena apa? Karena perbuatan dosa yang telah membentengi dia. Sehingga kesusahan dan kesedihan yang dilatakan. Begitulah para jemaah. Jadi berbohan Allah SWT. Perbuatan dosa selalu mewarisi kepada kita sebuah kehidupan. Perbuatan dosa akan melembangkan hati kita. Perbuatan dosa untuk orang tidak bisa sensitif. Dan dia berbohan Allah SWT. Bahwa liar bebas melepaskan padakan kepada yang diharamkan akan membuat kegelapan dalam hati. Dan kalau hati sudah menjadi gelap, maka yang datang adalah yaitu sahai bulbala, awan hitam berupa bala, awan hitam berupa bencana, dan keburukan. Dari berbagai macam tempat. Al-Jazak min gintil alal. Perbuatan tergantung alam, balasan tergantung perbuatannya. Jangan mengatakan, Ustaz kenapa orang itu berzidah padannya tambah sabun. Dungunnya tambah menjibun. Rumahnya Masya Allah. Maka itu semua merupakan apa? Itu semua merupakan istidraj. Ida aradallah biadihi al-khairah. Ajjalalahul lukubata fi dunia. Wa ida aradallah biadihi asyarah. Al-saka bidabih. Ima yawfi bihi yob al-qiyamah. Rawahu firmidhi. Apabila Allah menghendaki kepada seorang hamba dengan satu kebaikan, Allah menggerakan siksa-Nya di dunia terhadap perubatan dosa yang dilakukan. Dan kalau Allah menghendaki siksa-Nya diburukan kepada seorang hamba, Dibiarkan dia dengan dosanya, Dibalaskan di padahara kiamat. Wali wabibindah. Terima kasih telah menonton!